Sekelompok masa merusak sebuah pos retribusi pariwisata Pantai Ujung Genteng yang berada di Kampung Cigebang, Desa Ujung Genteng, Kecamatan Juracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dari video yang beredar, masa merusak pos retribusi pariwisata dan juga sengaja membuang sampah di dekat pos. Menurut saksi mata, kejadian ini terjadi saat puluhan masa yang menggunakan sepeda motor dan membawa satu unit mobil bak terbuka datang dari arah ujung Genteng dan juga menghampiri pos retribusi yang saat itu sedang dijaga oleh petugas. Tak banyak pembicaraan, masa pun langsung merusak pos retribusi pariwisata menggunakan sejumlah alat yang ada dan juga melempari dengan sejumlah sampah. Petugas yang saat itu berjaga pun langsung pergi menyelamatkan diri. Kerusuhan pengrusakan ini berlangsung kurang dari setengah jam hingga masa kembali. Entah apa yang melatar belakangi pengrusakan ini, namun menurut petugas pos yang berjaga, diduga masa kecewa dengan tarif retribusi parkir yang dikenakan selama liburan lebaran. Menurut petugas pos, retribusi yang dikenakan sebesar Rp35.000 untuk kendaraan minibus sesuai dengan perda yang berlaku. Kini kejadian tersebut sedang dikoordinasikan dengan dinas terkait. Secara kronologis kita nggak paham apa-apa ya, tapi dipicunya dari permasalahan tiket Rp35.000, tiket minibus Pak. Padahal kita menjalankan itu sesuai perda dan aturan itu keadaan nomor 7 tahun 2018. Dan merasakan merasa tidak puas dengan merasakan peledaran tiket, penjualan tiket setempat. Jadi harapan warga tersebut gimana Pak? Tidak ada tanggapan apa-apa, bahkan tidak memberikan apa-apa, langsung menyerang istilah merusak fasilitas yang ada di sini.